Halo Sobat, Yosena Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya Membedakan menggrek game story dengan Membedakan menggrek game story dengan menggrek magiwi Mungkin diantara teman-teman sekalian masih banyak yang suka bertanya Dan belum tahu gimana bedanya menggrek magiwi dengan game story Diantara menggrek magiwi dan game story itu perbedaannya terlihat jelas pada akarnya Berikut ini contohnya kita lihat dulu Disini sudah ada menggrek magiwi Nah ini akar magiwi seperti ini ya Jadi warnanya agak merah ya teman-teman Dia ujungnya agak merah akarnya tuh dan pohonnya juga terlihat lebih besar Terus daunnya juga agak lebih hijau seperti ini Dan dia agak kaku Gak lemes gitu ya Terus ini kemangi seperti ini bunganya Mirip Mirip sekali dengan magiwi Hanya warnanya saja membedakan yaitu warna merah Dan lorengnya gak begitu terlihat Nah ini kebetulan sudah berbunga Nah ini kebetulan sudah berbunga Untuk magiwi sendiri bunganya itu gerung kuning ya Loreng seperti itu Dan pohonnya seperti ini Ada di sebelah sini Kita lihat disini Nah disini jenis anggrek magiwi seperti ini pohonnya Batangnya agak kuning daunnya Dan ini kembangnya Bunganya ya Dia agak lorengnya Lihat jelas Dan warnanya agak sedikit Coklatan Kuning ke coklatan Dan untuk akarnya dia seperti ini Kita lihat seperti ini akarnya Nah ini yang Paling membedakan diantara Jenis anggrek magiwi dan Game story Yaitu paling jelas ini Apa namanya akarnya Jadi akar magiwi itu seperti ini Ujungnya hijau Dia hijau gak merah Kalau yang game story tadi kan Dia ujungnya agak merah ya teman teman Jadi ya seperti itulah Perbedaan yang paling jelas Adanya di akar Nah untuk pohonnya sendiri Dia lebih kecil batangnya Batangnya kecil Untuk daunnya sih sepertinya agak sama ya Tapi warnanya agak kuning Itu untuk magiwi itu sendiri Dan untuk bunganya Yang udah tadi dijelaskan ya seperti ini Dan memang agak mirip Kadang juga banyak teman teman sekalian Yang belum fakan dan belum tau Cara membedakannya bagaimana Oke ya teman teman Jadi perbedaan antara magiwi dan game story itu Sudah saya jelaskan ya seperti itu Jadi mungkin nanti ada Pertanyaan yang lain Yang belum kalian teman teman tau ya Bisa ditanyakan di kolom komentar Mungkin penjelasan dari saya itu aja Jika ada yang lebih tau Mungkin boleh isi komentar juga Biar sama sama tau Kita disini sama-sama belajar Jangan lupa di subscribe Jadi ya saja Tentu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa